Raffi Ahmad berbagi kabar gembira dari pelawak dan presenter kondang Tukul Arwana. Setelah lama vakum karena sakit stroke, Tukul Arwana akhirnya mengobati kerinduan penggemar dengan penampilan perdananya di televisi. Tukul Arwana hadir dalam acara FVP Trans 7 yang dipandu oleh Raffi Ahmad. Momen kehadiran Tukul Arwana itu dibagikan Raffi Ahmad melalui Instagramnya Etrafi Nagita 17-17 pada Senin 3 Juni 2024. Dalam unggahan itu, Tukul Arwana terlihat lebih sehat. Ia datang didampingi putranya yang bernama Zofan Arwana. Tukul mengenakan baju resmi berupa setelan jas warna abu-abu tua. Ia terus tersenyum lebar selama hadir di FVP Trans 7, seakan sudah lama menantikan momen ini terjadi. Melalui caption unggahan, Raffi Ahmad memberi kata sambutan yang hanga. Di unggahan selanjutnya, Raffi Ahmad bahkan menunjukkan video kalah Tukul Arwana berjoget ringan menikmati alunan musik. Postingan Raffi Ahmad itu langsung dibanjiri komentar artis yang menyambut gembira kehadiran Tukul di FVP Trans 7. Sejumlah selebritis seperti Baim Wong, Deswita Maharani, Edrik Chandra, dan Indra Bekti, mendoakan agar sang legenda bisa segera sehat dan kembali ke industri hiburan Indonesia. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar masin pos. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.